Halo guys, welcome to Jam Makan Siang. Ini first episode gue. Segmen baru juga. Yang dimana gue bakal ngundang beberapa bintang tamu untuk ngobrol tentang kehidupan mereka sambil kita makan siang. Karena ini beneran jadi jam makan siang. So, kita langsung ke bintang tamu yang pertama. Yuk, let's go. Jadi ini nama tempatnya Alkisah. Ini punya kawan gue juga. Kurang lebih sebenarnya makanannya dia kayak pras manan gitu. Dan gue seneng banget karena dia bersih gitu loh. Kayak kurang lebih kita bisa pilih. Oke, jadi ini nama makanannya nasi campur. Isinya itu ada nasi putih, terus ada krecek, ada telur, daging suwir, ada acar, ada tempe, ada keripik, sambal. Nah, dan juga ada sate daging plus daun singkong. Ini harganya untuk satu satenya di angka Rp6.000 dan daun singkongnya di angka Rp8.000. So, mari kita coba juga dan ditambah ada grup. Selamat makan siang. Hmm. Sebenernya yang gue suka ya, ini tempat, jadi ini daeranya di daerah perkantoran. Makanannya makannya awal tetapi yang bersih. dan gue senangnya itu juga tempatnya enak banget, adem. So far sih, ini enak ya. Porsinya menurut gue pas banget buat orang yang makan siang. Recommended sih buat kalian yang mungkin ada di daerah sekitar kuningan. Nanti tempatnya di kalian lihat selesai aja, Alkisah. Hmm. Kacaknya enak. Hmm. Gue juga laper banget sih, guys. Gue belum makan tapi ini enak banget. Dan gue senangnya ini bersih. Jarang gue makan waktok. Tapi makan waktoknya tuh yang enak. Kadang kebanyakan tuh kayak suka keadaan daging keras gitu-gitu loh. Ini enak sih. Kita coba daun singkongnya. Hmm. Enak banget. Satunya. Hmm. Enak banget. Hmm. Artinya dagingnya tebel-tebel tuh. Beneran sate daging. Hmm. Jadi kita sambil nunggu bentang tamunya, gue makan dulu ya. Soalnya gue oper banget. Oke guys. Ini dia bintang tamu gue. Nah. Kurang lebih sebenernya temen lama gue. Gue pengen pakai cemakan juga biar gak kalah. Nah ya. Kurang lebih temen lama gue yang secara gak langsung gue udah kenal sekitar 2 tahun ya. Wah. 8. 8 tahun yang mana? 17 ya deh. Enggak tau. Iya. Ang banget. Mungkin lebih dari 5 tahun deh. Mungkin backstory sedikit. Jadi gue dulu punya kot yang lain baju. Terus gue nge-scout model-model kayak pengen yang bisa dibayar dengan harga murah. Dan itu gue berarti maksud lo? Kan waktu itu kan belum terkenal. Gila banget. Gue cuma dibayar thank you loh waktu itu. Padahal Baju. Ada baju. Ada-ada. Oh iya ada duit. Walaupun gak seberapa. Gak seberapa lah udah lah. Gak seberapa lah. Mahasiswa. Gue udah syuting belum ya? Belum lah. Lo belum ya? Belum. Tama. Makanya dari situ juga Waktu gue scout tiba-tiba malah jadi main bareng. Gak kira ternyata rumahnya dia. Itu belakang rumah gue. Ya kan. Jadi lumayan sering nongkrok bareng. Nah jadi Apa kabar Mar? Diawali dengan apa kabar. Apa kabar dulu. Jadi karena kayak. Gila-gila tuh gak ngobrol lama banget loh. Iya. Lo tuh bilang bener-bener ngilan. Karena Karena lo berkeluarga. Gila. Gue bingung ya. Maksudnya karena lo berkeluarga. Jadi bapak bapak. Pakai ck. Bapak bapak. Soalnya kalo lo perhatiin ya. Sebenernya. Orang lebih nih. Kalo lo berkeluarga tuh. Ya lo kerja. Pulang rumah kan. Ya pasti langsung anak-anak. Sebenernya bukan kayak anak doang. Tapi kayak. Entah kenapa udah. Kayak nongkrong gitu. Udah mulai mager aja. Ya pasti. Lo pasti ngabisin waktu kalo gak buat kerja. Ya buat keluarga. Prioritas lah. Nah ditambah. Kayak. Klarifikasi. Kan gue sempet ngilang kan. Waktu kita sempet main bareng lama tuh. Jadi kayak. Sempet kita main ada Ohim. Beberapa temen yang lainnya. Cuman. Gue ngilang. Karena itu kondisinya. Karena. Gue pertama kalinya mungkin ngerasain bucin kali ya. Ya gue paham banget. Dia tuh setiap kali punya pacar dulu. Itu ngilang orangnya. Kalo gak ada pacar. Dia langsung ke temen. Gak. Tapi pacar gue yang terlirkan di luar. Iya bener. Gak. Lo kita gak bahas pacar disini. Gak. Gak bahas pacar. Ya tapi intinya. Karena gue. Karena gue. Cabut. Dari. Akhirnya punya hidup sendiri. Dalam gak ketemu. Iya kan. Ya udah. Akhirnya gue dimusuhin. Gak diajak main lagi. Gak diajak main. Mal main you. Main you. Gak. Abis itu. Mager. Karena circle kita circle single. Jadi emang. Anak-anak yang main 24 jam. Tanpa gangguan. Karena dia sudah bawa bapak. Pasti banyak. Iya. Tiba-tiba ditelepon. Kan kayak. Enak ya. Terus berarti sekarang. Apa nih mer. Kesibukan lu. Eh gue jawab dulu ya tadi. Kabar bayi. Alhamdulillah. Sekarang udah punya anak. Udah. Happy. Dulu belum happy. Gila ya. Gila nih orang. Lo kalo mau tau aslinya ya. Begini. Gue ngomong apa-apa dicelak mulu. Gue sekarang lagi bikin series. Gue ngerjain series. Buat video.com. Screenplay. Sexy Doctor is Mine. Tapi ini season 2. Jadi season 1 udah tahun lalu. Sekarang season 2 nya. Tapi lo masih main sinetron gak sekarang? Udah gak lah kan udah lama. Lo jangan baga gak tau. Gue gak tau. Gue ngerjain TV anjir. Gue udah lama banget. Jadi gue emang emang. Maksudnya kan selamanya kan. Lalu desainnya tralon. Iya. Nah terus FYI. Awal kita kenal dulu. Iya. Itu. Coba ya kalo kita flashback tuh. Dulu lo pertama kali masuk industri entertain gimana sih? Awalnya tuh dari. Iklan kan. Pada saat itu kan kita bukannya sempet kayak. Gua nanya. Info-info casting. Ya kan. Lo juga termasuk urat. Juga sempet-sempet iklan kan. Iya. Cuma kan akhirnya lo yang. Yang lebih beruntung ya. Gue lebih serius mungkin. Kalo dia ilang-ilangan sesuai dengan kepribadian. Iya. Oke oke. Jadi gue pada saat itu. Iklan dulu masuknya. Awalnya terus masuk ke stripping. Sinetron dulu. Sampai akhirnya lanjut ke. Film. Dan pada saat gue film. Tiba-tiba. Saat yang bersamaan itu pandemi. Pandemi itu semua roda berputar. Semua roda berhenti berputar. Pada saat itu. Tiba-tiba ada yang namanya OTT. Atau Digital Media. Kayak. Netflix lah makin naik. Oh iya. Terus ada yang namanya. Video.com lah. WeTV dan lain-lain lah. Kau titi. Akhirnya roda nya kembali berjalan. Ada series. Jadi sekarang orang ngerjain gak cuma film aja. Tapi juga ada series. Oh. Oke. Tapi berarti lu sekarang udah fully lepas dari sinetron. Benar. Sekarang ada film dan series. Tapi gue penasaran kenapa? Maksudnya akhirnya lu malah pengen. Lepas dari sinetron. Gue tuh gak bilang gue akan lepas dari sinetron. One day kalo tiba-tiba gue ada penawaran menarik. Why not gitu. Kalo memang ada kesempatan ada waktunya. Gue gak sama sekali tidak. Gak masalah. Cuman pada saat itu. Keputusan gue buat ambil kayak ah udah gue lebih fokus di film dan juga series aja. Karena gue merasa gue sudah terlalu lama berada di zona aman dan zona nyaman. Berapa lama lu di sinetron? Sebenernya gak terlalu lama juga sih. Hitungannya cuma 3 tahun. Cuma 3 tahun ya? Tapi karena yang namanya shooting stripping itu non stop. Setiap hari ya? Setiap hari. Paling gue dapet libur ya. Kadang-kadang di hari Minggu. Kadang-kadang di hari Sabtu gitu. Gak nentu lah seminggu sekali. Atau bahkan kadang-kadang gak dapet sama sekali. Terus ritme kerjanya juga setiap hari lu dari pagi sampai tengah malem. Pagi sampai tengah malem dan lain-lain. Akhirnya gue ngerasa gue boring. Gak ada perkembangan. Gak ada tantangan. Kayak gitu-gitu aja ya? Ganti-ganti. Apalagi gue kan hanya nyobain di satu PH kan. Gue belum pernah nyobain di PH lain. Jadi rasanya itu kayak lu ketemu dengan orang yang sama. Boss yang sama. Lawan main yang sama. Cerita yang kurang lebih sama. Begitu selama hampir 3 tahun. Kurang lebih hampir 3 tahun. Gak ada challenge-nya. Gak ada challenge-nya. Terus gue ngerasa kayak ya gue berkembang. Tapi tetap selalu berkembang. Selalu ada di zona itu aja. Gue gak tau tuh dunia luar isinya apa. Nah pada saat gue coba untuk keluar. Sangat tidak nyaman. Karena gue harus mulai semuanya dari nol. Dan harus survive dari nol lagi. Maksudnya belajar acting lagi. Jadi emang bener ya. Maksudnya yang orang bilang. Lu acting di dunia sinetron. Sama dunia film tuh beda. Gue tidak bilang. Gue tidak membeda-bedakan. Atau bilang itu berbeda sekali. Enggak. Tapi secara. Pendalaman karakternya jelas berbeda. Karena dari segi waktu pun kan beda banget. Ya bener sih. Film lu dikasih waktu satu bulan sampai dua bulan. Buat bisa pendalaman. Bahkan bisa lebih. Sedangkan di stripping atau di sinetron. Lu hanya punya waktu satu hari. Untuk bisa dapetin karakter itu. Dan membangun chemistry gitu. Jadi speednya aja sih sebenernya. Oke oke oke. Gitu. Nih makan lu dateng nih. Ya. Lu pesen makan gak tadi? Udah gue udah makan. Oh lu udah makan? Ini gue makan sendiri dong. Gue udah makan duluan tadi. Oh oke. Mas minta pesen kopi. Terima kasih. Kopi apa kak? Kopi susu. Tempatnya tapi masih. Tempatnya nyaman. Nyaman kan? Umi. Dan gue senangnya makanannya. Makanan ini sih. Ya makan mas. Silahkan cobain dulu makanannya. Gue penasaran sih. Ini kenapa banyak banget ya. Kayaknya gue gak order sebayang gini. Gue tuh lagi sasuan diet ya. Lu. Enggak tapi lu sekarang ini kan. Emang sekarang lagi juga. Olahraga. Lagi olahraga banget. Awalnya tuh gara-gara peran. Awalnya gara-gara peran. Yang gue ditonton tuh buat naikin berat-berat dan kebentuk. Gue nonton tuh film ini. Apa? Yang superhero-superhero lo itu? Hmm? Udah lama dong itu? Iya. Gatot kaca. 2020. Gatot kaca. Udah lama? Udah udah lama. Iya maksud gue itu kayaknya. Yang terbaru lainnya kalau lu gak ada yang nonton. First. Menurut gue sih gila ya. First. Gue kenapa yang baru? Gue kayak kayak. Contoh deh. Gue di pesawat ya. Tiba-tiba ada rungka level. Gue ganti. Ada apa? Ada bukan level. Ganti aja. Jahat banget ya gak support temennya sendiri. Gak-gak. Gue support. Tapi gue itu kayak. Ada gimana ya Mare? Karena gue udah. Kenal olupada. Gak-gak bisa gitu doang ya. Iya iya iya. Oke-oke. Abis pulang ini gue tonton gue janji. Abis pulang ini gue review di story. Beneran dulu liat janji gue. Cuman. Gue misalnya gue beneran pertama kali nonton film Gatot kaca. Oke. Ya karena. Mungkin karena di satu sisi ya. Gue mungkin kurang. Itu film pertama gue juga. Itu ya? Iya. Sebelum itu ada satu lagi. Cuman sampai sekarang belum tayang filmnya. Jadi kayak ya udahlah. Gatot kaca deh ya. Film pertama gue. Itu filmnya apa? Genrenya? Horror? Yang sebelumnya Gatot kaca? Yang sebelumnya Gatot kaca. Engga. Dia tuh masuknya apa ya? Drama. Crime. Crime mungkin. Oh lebih ke crime. Cuman maksudnya dari segi kayak film nih. Gue penasarannya. Jadi perubahan dari kayak badan semua itu ditutup berarti kan? Itu dia serunya. Menurut gue itu warna baru. Setiap peran tuh gue dituntut untuk bisa merubah penampilan. Bahkan bukan gue yang dituntut tapi gue yang menuntut diri gue sendiri. Banyak banget gue peran-peran atau project-project yang gue yang mengajukan. Kayak boleh gak gue kurusin badan gue? Boleh gak gue naikin? Boleh gak rambutnya gue botak misalkan? Boleh gak gue warnain rambutnya dan lain-lain itu malah gue yang mengajukan? Karena memang gue suka liat kayak di setiap peran yang gue jalani tuh kayak warnanya berbeda-beda. Looknya berbeda-beda gitu sih. Karena jujur aja buat di Indonesia itu kita sering banget dapet peran dan tawaran tuh yang sama-sama aja. Ataupun genre cerita yang kurang lebih sama. Itu sering banget. Jadi tuh challenge juga buat para aktor-aktornya untuk bisa menampilkan hal-hal yang membedakan atau hal yang berbeda. Cuman kalo emang kayak dari segi situ ya gue tuh yang gue pengen tau banget sebenernya tuh dari arah kelukesahnya sebenernya. Karena gini-gini gue tuh belakangan ini gue ngeliat kan kayak social media ini kayak fast forward banget ya. Tepet banget. Dan akhirnya itu juga yang bikin gue ngebangun sebuah konten tentang kayak edukasi kalo kerja keras tuh ada prosesnya. Karena di jaman sekarang ini gue tuh ngeliat banget contohnya buat generasi gen Z gitu ya. Selalu apa-apa pengennya kan instan. Ya gak sih? Dan secara gak langsung gue pun merasakan juga beberapa kenalan-kenalan gue itu yang bahasa kasar ya. Gak mau capek. Ya itu yang gue rasain ya. Ini apa yang gue percaya dan gue liat juga. Cuman kalo dari posisi lu nih. Mungkin kan banyak juga nih beberapa temen-temen disini yang tertarik dengan dunia entertain ya kan. Dengan dunia perfilman bahkan sinetron. Ya pokoknya semuanya kita bisa bilang demi hiburan. Itu yang lu rasain dari awal dulu banget. Pertama kali masuk. Sampai sekarang kayak ada gak sih kayak yang bukan lu ke saya tapi mungkin secara gak langsung kayak tantangan yang lu harus lewatin selain yang kayak pedalaman peran. Kalo pedalaman peran kan lu emang keharusan sih ya. Tapi dari sisi dunianya sendiri deh. Gue tuh terbilang sangat beruntung sih gue ngerasanya. Karena gue berada di zaman peralihan yang cukup signifikan dan sangat singkat menurut gue gitu. Jadi gini, pada saat awal karir gue masuk ke dunia entertainment. Jujur aja gue ngerasa ini bukan bidang yang gue sukai pada saat itu. Dari gue mahasiswa. Tapi itu lu posisinya emang karena lu mencari tambahan? Tu kan statements atau kamu udah dapet tawarkan sih? Sama sekali gak. Jadi pada saat itu gue kuliah dan gue memang ditugaskan untuk menyelesaikan kuliah aja. Bukan untuk bekerja. Karena gue selalu bilang fokus kuliah dulu. Tanggung jawab lo ngelaharin kuliah. Ya jangan mikirin kerja kerja. Karena mungkin mereka ngerti juga.. Gue bukan tipikal orang yang bisa.. ...erjain dua hal sekaligus gitu. Harus fokus ya. Harus fokus. Ok gue jalanin sekarang gue kuliah. Tiba tiba ada kesempatan gue bisa... Casing iklan, dapet tawaran dan lain-lain. Akhirnya ya udah gue coba aja why not gitu. Nggak, salah, tapi sama-sama provider Waktu itu terbilang beruntung iya tapi nggak semulus itu juga Bukan satu kali casting terus diterima Gue casting pada saat itu untuk salah satu ponsel Untuk brand handphone, brand ini, brand itu nggak ada yang masuk Tiba-tiba pada saat gue mau pulang gue ditawarin casting provider Casting lagi? Nggak pertama kali itu di parkiran Tiba-tiba kayak udah casting ini belum? Belom coba deh di parkiran Gue yang ogah-ogahan di parkiran itu justru ternyata itu yang masuk Untuk yang lainnya nggak tuh Gue juga pernah tuh? Nggak sengaja kan? Iya malah yang lo nggak niatin ya Goal, pada saat dia tayang terus mungkin produsernya lihat Tiba-tiba gue ditawarin stripping di beberapa ph Terus di situ hal yang gue pikirin dan yang gue tanya ke keluarga gue adalah Gimana nih gue mau masukin entertainment dunia yang sama sekali nggak pernah terpikirkan sebelumnya Bukan passion, bukan bidang yang gue minati dan gue mau Gue justru takut banget gitu, gue takut depan kamera karena gue bukan tipikal Dulu banget itu gue tipikal yang kalau lo ngeh sama postingan gue pun Gak ada muka gue di Instagram Garang banget, gue tuh suka Iya, so keren gitu deh Sekarang gue suka semua sih Ya jualan dong Oh iya bener bener Jadi gue jual diri gitu sih Jual diri Gue tuh sukanya foto tapi bukan di foto pada saat itu Oh oke Terus apa namanya Lupa kan gue ke distract Oh terus gue dapet tawaran Mau gue siapin lu nggak? Nggak nggak thank you Terus proses syuting Syuting Eh gue dapet tawaran yang tadi dari stripping apa segala macam itu Terus gue mikir Ini tantangan baru buat gue Gue selalu bilang bahwa gue suka menantang diri, gue suka mencoba hal baru Terus kenapa gue nggak coba apa yang bikin gue takut dan lain-lain Ternyata gue cuma sekedar gengsi Karena gue mikirnya gue sekarang mahasiswa Gue siap untuk kerja kantoran Bahkan gue udah beli baju kerja Gue udah beli fantovel Dulu lu siap kerja ya? Siap Gue mau masuk Gue bener-bener mau masuk kantoran Oh Karena kan bidang gue juga waktu itu PR komunikasi Oh PR ya? Gue berpikir gue akan kerja Entah di hotel, entah di perusahaan Entah dimanapun itu Jadi gue udah ready banget pada saat itu Terus gue mikir Ya udah Ini bukan kayak Kesempatan yang kalo gue masuk gue nggak bisa keluar lagi Kalo gue nggak nyaman gue bisa keluar lagi Iya Pada saat itu akhirnya gue masuk Gue masuk ke dunia, ke industri ini Dengan segala konsekuensinya Dan pada saat gue ngejalanin Stressful banget memang Karena bukan sesuatu yang lo suka Jadi lo ngejalanin hal yang Di marah-marahin juga gitu ya? Oh nggak Untungnya nggak Untungnya pada saat itu tidak Mungkin lagi-lagi yang gue bilang Karena gue termasuk beruntung gue merasanya Pada saat itu Karena gue sudah bilang sama production house yang bahwa Gue nggak bisa acting Gue belum pernah shooting Lo terima nggak risiko itu di gue Oh i see Dan mereka terima Oke berarti jangan marah-marahin gue Jangan bikin gue malu Oke siap Dan itu terjadi di lapangan Gue nggak dimarah-marahin Gue diajarin dengan Mungkin mereka di belakang gue yang ngedumel Wah mati-mati Gue ngapain dulu juga Cuma di depan gue so far mereka sangat baik Pada saat itu Ngajar-ngajarin gue dan lain-lain Nah yang tadi gue bilang gue beruntung Karena gue ada di 2 zaman yang sangat cepat dan sangat berbeda adalah Pada saat itu belum ada kayak lambiturah Belum ada kayak Instagram-Instagram yang heboh itu Apa segala macem itu masih belum ada Pada saat gue masuk entertainment Sekarang Instagram-nya berita semua kan Nah gue ngalamin tuh masa yang masih Orang tuh masih bebas Ibaratnya tuh lo mau ke Lo mau bikin kejadian apa di sebuah restoran Pun nggak ada orang peduli Lo siapa juga orang nggak ngerti Apa segala macem Masih ada bebas-bebasnya gitu Sampai tiba-tiba 1 tahun gue di entertainment Tiba-tiba ada tuh lambiturah muncul Orang mulai takut untuk bisa Menunjukkan siapa diri yang sebenarnya di luar Jadi orang tuh harus selalu jaim gitu loh Karena kalau nggak Lo akan di judge Dari apa yang lo lakuin Dan itu akan menjadi berita Akan menjadi konten Akan menjadi media Akan tersebar di media gitu loh Contohnya pada saat itu temen gue Lagi jalan di sebuah club Ada hal lah disitu Tersebar lah di lambiturah Jadi masalah Yang padahal sebenernya cuma have fun doang ya Karena dia cuma sebenarnya mau having fun aja Iya 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 Nah itu adalah hal-hal kecil Yang gue alami perbedaan dunia itu Yang begitu signifikan Dan gue rasain Karena anak-anak yang sekarang tuh nggak ngerasain itu Mereka sudah ngerasain Ada di zaman yang sangat sensitif dengan media Zaman-zaman yang too much information Yang berita-berita yang nggak penting Informasi-informasi yang tidak seharusnya disebarkan Mereka sudah denger Dan mereka bisa merasakan itu langsung gitu Jadi mereka udah pada jaim-jaim Udah pada takut dari awal Tapi gue ngalamin 2 masa peralihan Yang menurut gue sangat singkat itu Terus apalagi ya Itu mungkin adalah salah satu hal Keluh kesah yang bisa gue sampaikan Selain itu apalagi Tapi itu menurut gue Jatunya bukan keluh kesah ya Jatunya malah lebih kayak ke arah Tips lu kali ya Bukan tips sih sebenernya Itu tuh bisa jadi keluh kesah Karena maksud gue Kalau lu tanya sekarang Diluar dari Diluar dari Apa tadi masalah Gimana cara masukin karakter Itu kesulitan apalagi dihadapin Ya itu masalah informasi Terlalu terbuka media informasi sekarang Oh Dimana apapun yang lu lakukan Itu bisa jadi pro kontra Hal positif aja yang lu lakuin Itu bisa tidak diterima sama orang lain Apalagi lu lakuin hal negatif Ngerti 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 Jadi karena pintu Pintu komunikasi Pintu informasi itu terlalu Lebar terbuka Gak ada filter Akhirnya semua gerakan lu itu Terlalu di Diperhatikan sama orang Diperhatikan gitu loh Lu berbuat baik aja Salah Apalagi lu berbuat salah Kayak gitu Eh Itu salah satu Mar Kan kita Belum pernah Cerita juga nih tentang Masa kuliah lu Iya kan Masa kuliah gue Iya ini mungkin Beberapa orang yang tau kan Selalu cuma taunya I omar 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 Gitu kan Tapi gak tau lu yang Dulu Iya kan Lu dulu pas kuliah gimana sih Gua pas kuliah Gua pas kuliah selalu Cupu lu Cupu tuh engga sebenernya Oh lu gak cupu Gua engga Kupu-kupu Kupu-kupu iya Gua kuliah pulang kuliah pulang iya Gua ngerjain tugas banget Iya pasti kayak Maksudnya Ambis lu ambis Lumayan Karena gua punya Gua punya ambi Gua harus lulus Cum Laude Terus Kebetulan gua punya circle Yang cuma 4 atau 5 orang Yang mainnya sama itu Mulai dari semester 1 Sampai kelar Dan mereka juga Dan mereka juga sama Mereka juga ambi Tapi Santai paham ga lo Bukan kayak tipikal kutu buku Yang Perlu Belajar Jadi kita kayak Ayo main Ayo hangout Kita kelar kuliah selesai Atau kayak jam kosong Atau dosen cabut Kita langsung hangout Kita keluar ke mall Atau kemana Tapi kita ga tetep ngerjain tugas Atau kekosan temen gue Kita tetep ngerjain tugas Dan sebenernya Bukan gue kayak begini Kayak gue kayak begitu Bukan karena gue sendiri Tapi karena mereka Jadi mereka yang nge-push gue juga Kayak Ayo kita mau lulus bareng kan Jangan sampe ada yang tinggal Lu sama ini ga sih Sama Dwi juga kan Sama Ui juga Ui itu ibaratnya bukan circle gue lah Dia senior lu ya Engga Itu satu angkatan Satu kelas satu angkatan Tapi Ui itu punya geng sendiri Gua punya kayak Bisa gitu Tapi sama Ui cukup deket juga Dulu waktu kuliah Oh oke oke Jadi Kayak gitu Jadi tipikal anak yang Gua bisa bilangnya Chill Santai Tapi tetep tanggung jawab Tapi gue karena temen-temen gue Yang gue bilang tadi Karena kita semua ga mau sampe 5 atau 6 Di antara kita tuh Ada yang tertinggal Kita mau Ui sudah bareng Jadi targetnya sama Kita mau kelar cepet semua Kita mau sama-sama Kum laut Semester satu Hasilnya baik Semester dua Hasilnya lebih baik Semester tiga Nah kalo udah naik begitu Itu kan tanda-tanda lu akan bisa Pas lu mulai Pas lu di dunia entertain Sempet menalami penurunan ga? Nah itu adalah Terjadi di semester lima Tapi untungnya ga turun Karena kalo lu sekali turun Kan lu ga bisa jadi kum laut Oh gitu Jadi gua lumayan ambi itu Begitu naik Kayak oke push terus Naik terus biar kum laut Biar dapet kum laut Waktunya gila juga berarti sih? Oh gila banget Tapi gua ga akan bisa Gua akan berhasil tanpa mereka sih Jadi gua kayak Selalu dimanapun Gua akan selalu mengucapin Bahkan waktu sudah pun Kayak orang tua gua bilang Gua kayak begini gara-gara mereka nih Mereka nih yang bener-bener Ya mereka bener-bener kayak jam setengah 6 pagi Nelfon gua Lu udah dimana nih dosen Udah jam bangunin gua yang ingetin Kayak cepetan lu mandi gua tau lu Dia ngerti banget gua mandi berapa lama On the way gua berapa lama Jadi kayak Dia udah esimasiin nih Jadi dia pasti telpon gua setiap pagi Malem kadang-kadang gua selesai syuting Jam 12 Setengah 1 Itu dia masih belum tidur juga Ada beberapa temen gua yang kayak Lu tugas udah dikerjain belum? Ayo cepetan lu ngerjain Gini-gini gitu Hmm Bukan mereka yang ngerjain ya Bukan gua kayak Nebeng kerjain dong Lu dike reminder ya? Reminder Reminder Kalaupun gua gak bisa Ngerjain tugas gua Biasanya gua akan ngerjain bareng-bareng Tapi mereka gak mau yang kayak Bantuin Ini kerjain tugas gua Gua mau tidur, gua capek Itu gak Tapi lebih ke Kita ngerjain bareng-bareng Kayak Kelar yuk gua bantuin lu Apa yang lu gak bisa Gini-gini Tapi tetep gua harus kerja sendiri Mereka bukan tipikal yang mau terima Tahan gak sih? Iya ngerti gua ngerti banget Jadi gua ngerasa Gak putus dari supportnya mereka sih Mereka memang luar biasa Oh i see Berarti masa kuliah lu kurang lebih Ya lu kupu-kupu Tapi Bisa dibilang lumayan serius ya Tetep tanggung jawab Tetep serius dan tanggung jawab Tetep serius dan tanggung jawab Tapi gua emang sering telat Sering banget Sering banget Biasa ngermal ya Dan itu juga temen-temen gua yang bantuin Jadi kayak Terus kayak Tas lu tinggal di kamar mandi Lu masuk sekarang juga Oh iya 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 Terus kayak Masuk Kamu baru masuk? Kata dosen gua Engga sih dari toilet Oh oke 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 Ternyata tas gua tinggal di toilet Tinggal di toilet dia ya iya Gitu-gitu tuh Itu sering banget temen-temen gua bantuin Untuk urusan kayak begitu Jadi aman Dan Kampus gua itu tidak memberikan toleransi Apapun Terhadap anak yang masuk ke dunia entertainment Artinya Kalo gua syuting ya Mereka gak terus kayak Kamu pulang jam berapa Pulang jam 4 pagi Gua boleh izin enggak Gitu enggak Mereka gak kasih izin sama sekali Jadi tetep aja kayak Kalo tiga kali izin Masuknya Kalo gak salah ya C Gak lulus terus abis itu sekali lagi Jadi gak lulus gitu gitu-gitu tuh Itu tetep berlaku di gue Walaupun gua syuting Kadang-kadang kan sekarang Kampus ada beberapa Yang mahasiswanya artis Dikasih privilege Nah gua tidak mendapatkan itu sama sekali Oh Nah ini kan maksud gua Berarti Lu jadi kuliah Akhirnya saya jadi artis Tapi kan sekarang Mungkin agak pertanyaan Mungkin agak sedikit lebih Apa ya Jadi sensitif mungkin Buat lu gitu kan Yang gua penasaran juga Adalah Kan selama ini kalo kita main Kita tuh juga jarang ya Cerita tentang Kayak Kehidupan kita yang Kalo lagi susah-susahnya Lu kali Gua sering banget soalnya Lu Dia nih kayaknya nih Kalo gua sama Tuan 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 Gua sering cerita Gua sering cerita dulu Cuman mungkin kita udah lupa lah Tapi Tapi kalo Oke lah Kita gak usah omong dulu deh Mungkin ada gak Setelah kita juga pernah Gak main nih Ya Ya Momen yang lu rasain secara gak langsung Terendah kali ya Ya Dalam hidup lu Kapan sih Dan apa Kalo boleh tau Gitu deh Oke Gua selalu Inget Gak akan pernah lu pas umur hidup gua Ampe gua mati Momen terendah gua sejauh ini Di tahun berapa Oke Itu 2018 Itu tahun yang bener-bener gua kutuk Dan gua benci 2018 Itu kita masih main kan? Masih Itu baru Lu nikah ya? Belum Gua nikah 2020 Engga dong Itu udah pandemi dong Gua Februari nikah Maretnya Pandemi Oh iya Masih main tuh berarti kita Masih main Makanya Oh berarti 2019 ya Iya Kenapa tuh? Kok bisa lu gak ngerti gua lagi Lowest point of my life Mungkin karena lu Asik dengan dunia lu ya Mungkin ya Atau cuman gua Kalau emang Gak usah Gak usah Ya cuman Engga Gua pernah ingat Satu cerita Tapi gua takutnya Kalo gua bilang Salah Ya kan Gua takut salah Ya kan Mainkan lu yang ngomong nih Coba deh yang mana Jadi 2018 itu gua mengalami banyak hal Oke Dan dari segala aspek tuh Tiba-tiba hadir di saat yang bersamaan Itu yang gua bilang Kenapa Gua merasa itu Lowest point of my life lah gitu Jadi kayak Lu mau nadir di bidang apa deh? Dari bidang percintaan gua kena Dari bidang keuangan Dari kerjaan gua kena Ini abis ini percintaan gua bahas abis ini Jangan dong Dari keluarga gua kena Dari semua aspek tuh Lagipada bermasalah di tahun itu Jadi semuanya Mengkerut ya Mengkerut Mengkerut Nggak enak ya bahasanya Apa ya pokoknya Jatoh Jatoh banget Tapi apa ya maksud gua yang Yang paling kayak Anjir lah Oke Masalah awalnya adalah Di tahun 2017 tuh gua ada kecelakaan Ada sebuah kecelakaan Gua jenguk tuh Hah Gua jenguk Gua jenguk Gua patah kan lu Gua patah Gua butuh waktu buat penyembuhan lumayan lama Disitu gua nggak bisa bekerja dong Oke Nah itu kayak Penyembuhan udah 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 jelas sembuh aja Gua tuh masih kayak bengkak kempes Bengkak kempes Ternyata emang kalo berkaitan sama wajah Sama di area rahang itu Tidak bisa secepat itu Oke Prosesnya lama Jadi kayak sekitar 6-8 bulan Bahkan gua baru bisa sembuh itu sekitar 8 bulan Jadi naik turun absendam lah Kayak gitu 8 bulan gua nggak bisa kerja Sama sekali nggak kerja Sama sekali nggak kerja Sama sekali nggak kerja dong Oh Gila lu masih sempet ada Kayak Sebenernya gua syuting Tapi promo gua pada saat itu belum tayang Gua lagi stripping waktu itu Oke Promo itu artinya bikin pilot dulu beberapa episode sebelum ditayangkan Nah pada saat proses mau ditayangkan itu Ternyata kebetulan pertama kali ya gua mendapatkan promo yang cukup lama Sekarang sih orang promo bahkan udah biasa Sama sekali setahun belum tayang Oh iya iya Nah gua belum pernah ngalamin Tapi gua cukup ngalamin Di 7 bulan pada saat itu nggak tayang Belum bisa tayang Sekitar 6-7 bulan pada saat itu gua nggak tayang Promonya Ehm Ehm Pasti secara financial kita turun Secara Penghasilan ya Iya penghasilan Iya Itu dari segi Ehm Penghasilan Terus dari keluarga mungkin gua nggak bisa menceritakan detailnya ada masalah apa Tapi pada saat itu lagi ada masalah besar yang menimpa keluarga gua Dan membuat kondisinya jadi sangat tidak nyaman Terus Ehm Ehm Masalah percintaan juga Percintaan juga Ya Masih sama sama percintaan nih Masih masih Sampai hari ini masih Lu masih lajang Simpang siur lah ya Masih abu-abu ya Masih abu-abu ya Kalau sebut orang-orang Arap, goror Goror Abu-abu Oh Ya gitu deh pokoknya gantung-gantung nggak jelas Ya oke Nah 2018 Terus apalagi ya itulah Banyak masalah yang terjadi Jadi 18 tahun yang lu kutuk Ya tapi 2018nya kita pas ke Labuan Bajo nggak sih Itu makanya gue bingung kenapa lu bilang itu lo kutuk Nah itu satu-satunya hal positif yang gue terima adalah bertemu dengan teman-teman baru di tahun itu Tapi selebihnya gue isinya masalah semua itu Itu sebenernya 2018 itu momen gue kenal sama meleng juga ya Ya itu juga Ya itu pertama kali Ya jadi banyak sih hal yang baik juga tuh tahun itu buat gue Oh iya beneran Ya Dan gue traveling paling banyak di tahun itu Karena saking lu ini ya Gue libur Gue stress Ditambah lagi sama Gue masih terima ada pemasokan Gue sebenernya masih masuk dari stripping yang tahun sebelumnya Kan kalo stripping systemnya kayak deposit gitu ya Oh iya 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 Jadi gue masih terima sebenernya Tapi kan yang biasanya lu tenang Lu akan mikir setahun ke depan Dua tahun ke depan gue tenang Gue aman nih Ini sekarang tiba-tiba kayak Ini udah akan habis di bulan sekian Artinya nextnya apa nih Itu tuh gue masih belum menemukan pandangan gue Mungkin disitu juga turning point gue Buat mikir bahwa kalo gue kayak begini terus Gue ada di zona aman, zona nyaman Dan gue berada di zona yang tidak jelas abu-abu ini Ya gue gak bisa berkembang Gue tidak bisa menjadi diri gue yang lebih baik That's why di 2019 gue ngambil keputusan besar Untuk kayak oke kita coba hal lain Kita coba di bidang lain yang jelas secara pemasukan Pasti berbeda jauh Tapi ini akan nge-challenge gue Ini akan serius ya Serius juga film Oke Akan ngerubah sudut pandang gue Tentang industri ini seperti apa Tapi berarti sekarang kalo kita ngomong masa depan lah ya Kurang lebih ya Secara gak langsung Kan lu udah berapa tahun di dunia entertainment nih? Udah 7 7 tahun ya Kurang lebih Lu melihat masa depan lu sendiri deh ya Kita ngomongin di dunia entertainment Masa depan lu sendiri itu kurang lebih Bakal kayak gimana sih Apakah lu mungkin akan membuat bisnis Ataukah lu akan fokus aja Sampai mungkin Ya kita gak pernah tau kapan gitu kan Atau apa Gue sih Semakin gue mempelajari acting Semakin gue mempelajari seni peran Semakin gue berada di dunia entertainment ini Gue semakin cinta Semakin akhirnya 10-15 tahun ke depan gue mau jadi apa Gue akan tetep menjadi aktor Dan pastinya gue mau gue terus berkembang Di keaktoran gue ini Tapi selain itu pastinya kita butuh plan B, plan C Ya Karena kita tau Semua itu bisa berubah Anak baru muncul Semakin ada generasi baru Pengganti Karena industri ini kan penuh dengan muka baru terus ya Oh iya pastinya Dan gue pun sangat ngalamin sekarang Kayak yang dulunya gue syuting jadi anak kuliahan Misalkan atau jadi anak SMA Masih bisa Sekarang udah gak bisa Udah gak mungkin Brewok gue udah gak bisa di dempul Oh udah gak bisa ya Pake makeup gak bisa Sini air juga udah gak bisa Tetep keliatan Gitu jadi kayak Si rambut-rambut putih ini sudah mulai nongol Jadi gak mungkin jadi anak SMP SMA Mungkin ya Jadi pasti pelan-pelan akan ada perubahan itu Jadi Dan itu gue nikmati dengan sangat baik Maksudnya gak gue buat stress gitu loh Kayak Oh emang peran gue sekarang Udah waktunya jadi yang lain ya Udah jadi kantoran Sekarang gue lebih banyak terima yang kantoran 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 Nanti one day gue akan terima lagi Kayak oh bapak-bapak Bapak muda Yang anak satu masih kecil Oh yang satu kecil Nanti lama-lama jadi Oh anaknya lu udah lumayan besar Oh lama-lama jadi bapak Jadi kakek Nanti dong Oh gitu Kayak gitu Jadi ya itu sudah gue terima dan gue akui Dan gak masalah sama itu sama sekali Cuma ya gimana cara kita nerimanya aja Untuk sekarang Tetep yang tadi gue bilang Gue akan terus belajar Dan terus menjadi aktor yang baik Semoga Kedepannya Tapi pasti butuh plan B dan plan C Plan B dan plan C nya adalah Plan B gue akan belajar bisnis Karena sekarang gue ngerasa gue gak punya yang mental bisnis Lo Berarti selain ini belum ada yang SMP yang lain Investasi gue sejauh ini Ada investasi ya Cuma sekedar investasi Sekedar investasi aja Tapi Lo Lo lagi di rumah kan ya Bangun Bangun lagi bangun Udah jadi Udah jadi Alhamdulillah Jadi semoga ya Di daerah-daerah keturma juga Iya Di daerah Tempoha Tanah Pusir Terus Itu tadi Investasi dan bisnisnya Pastinya untuk kedepannya Buat plan B dan plan C nya Oke Mungkin secara gak langsung Udah ke job semua kali ya Kayaknya jam makan siang kita kan Udah mau habis Setelah gimana ya Udah mau masuk Udah lumayan nih Nah ini Gue mungkin punya Pertanyaan terakhir deh Buat lo Terkait Generasi Ini anak muda sekarang Ya kan Yang mungkin bisa diambil dari lo juga Sebagai seorang aktor yang udah kecimpul dunia entertain Lama Karena kan yang tadi mungkin gue sempat bahas Dunia kita nih industri entertain ini sangat dilihat indah Di 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 show media Tapi orang gak pernah tau Kayak Aslinya Atau susahnya tuh kayak apa Mungkin pesan lo buat Generasi Generasi Millenial Gen Z Ini ada gak Buat mereka Apa ya Mungkin sesimpel Jangan cepat ngerasa puas kali ya Jangan cepat ngerasa puas Sadar betul apa yang kita kerjakan Apa yang kita lakukan sekarang itu Atas dukungan Atas bantuan banyak pihak Atas support dari banyak pihak Bukan sepenuhnya Karena keberhasilan kita sendiri Jadi ada orang Ada semesta Ada faktor lain Ada bantuan Tuhan Dan lain-lain yang bikin kita bisa Bertahan Dan menghasilkan karya yang baik itu tadi Jadi intinya jangan cepat ngerasa puas Kalau lagi ngedown Ada pesan lo buat mereka gak? Saat mereka ngerasain ngedown Ngerasain yang kayak Kayaknya Gue gak cocok deh Kayaknya gue gak ingin deh Nah itu tuh Balik lagi sih Tergantung sama Percaya diri lo Sama keyakinan lo Sama diri lo Itu juga berkaitan sama lo Udah kenal sama diri lo belum? Kalau lo kenal sama diri lo Lo akan tau potensi lo tuh Sampai dimana Bisa digali sampe dimana Lo akan tau gimana caranya Nggak trigger diri lo Untuk bisa nge-push Sampai limit gitu Kira-kira Apa sih yang bikin Apa sih yang bikin gue Emang gue segini doang nih? Udah gak bisa lagi nih? Kalau lo kenal sama diri lo Lo akan tau bahwa Enggak, gue gak sampe sini doang Gue akan push terus Karena gue tau limit gue Gak ada batasnya Gue akan tembus segala cara Maksudnya In a good way Untuk bisa Dapetin apa yang gue mau Jadi Ambisius itu boleh Tapi tetap Ingat Untuk tidak menjatuhkan orang lain Untuk bisa jadi yang nomor 1 Karena Karena sekarang gue ngeliatnya gini ya Maksudnya Ditambah lagi Kayak Generasi sekarang deh Ya kan Waktu kita perhatiin Mereka-mereka ini Akhirnya waktu Mulai satu tantangan Lagi ngedrop Ujung-ujungnya bilang Kayak Ah kayaknya gue Gak cocok deh Kayaknya Gue merasa Too soon Ya kan for them to decide Kalau bilang itu kayak Gue gak bisa gue gak cocok Ini kita ngomongin dalam bidang apapun ya Dalam bidang apapun Dalam bidang apapun Kerjaan apapun Mau entertain Mau kantoran Bisnis Karena gue percaya Yang terjadi tuh Waktu hal itu kejadian Kadang-kadang Sebenernya bukannya Lu gak cocok Tapi lu dikasih challenge Sama Tuhan mungkin ya Sama Tuhan Lu bisa gak ngedapetin Apa yang udah gue siapin Ya 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 ngerti gak sih Karena gue percaya Waktu lu sebenernya dapet tantangan Ya lu kan Kasarnya semua manusia tuh udah disiapin rezekinya ya Yes Tapi rezekinya itu tuh pasti disiapin dalam kondisi Sebuah tantangan Gak mungkin orang cuma dapetin gitu sesimpel itu Ya gitu kan Jadi kayak lebih ke arah Kalau lu bisa ngelewatin di tantangan Kita pasti Lu bisa dapetin rezeki gitu kan Ya Terlalu mudah untuk capek Terlalu mudah untuk mengeluh sih Karena masih terlalu banyak Halangan dan rintangan yang nantinya akan kita hadapi Dan kita tau Maksudnya Kita pasti Berjalan itu Dengan pikiran positif Semoga tidak ada kendala Semoga tidak ada kendala Tapi kita harus yakin bahwa Akan ada Memang pasti akan ada kendala Dan tinggal gimana cara kita hadapinya Namanya juga hidup Gak mungkin gak sih Iya namanya juga hidup Bener sih Namanya juga hidup Jadi pasti yaudah jalanin Lewatin Dan yakin bahwa kita bisa ngelalui semua itu Oke deh guys Ini Makan siangnya sampai gak habis-habis Habis-habis sih Iya Oke teman-teman semua Jangan lupa untuk saksikan The Sexy Doctor Is Mine Season 2 Akan segera tayang Mungkin di bulan September Hanya di video Sama satu lagi Projek gue yang lain Ada film Judulnya Suami Yang Lain Akan segera tayang juga di bioskop Ada gue tuh ya Di undang ya Boleh dong Ntar premiere yang dulu ya Oke guys Jam makan siang kita udah mau habis Thank you banget buat yang udah pada nonton Buat kalian yang Punya saran Siapa nextnya yang kita Ajak makan siang lagi Boleh tulis kolom di bawah Jangan lupa like, subscribe, dan komen So thank you Omar Udah Menemenin gue makan Dan kita udah bisa ketemu lagi Setelah Ngobrol lagi Berapa tahun Mar, thank you banget ya Sama-sama men So see you guys Oke guys Sekarang udah selesai Jam makan siangnya Sekarang udah Mulai sore juga I'll see you guys In the next video Bye-bye 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 Bye-bye